Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nirwanto TV Berikut ini saya akan kasih cara mengaktifkan Allway On Display di MIUI 12 Redmi 10 Pro Nah tidak hanya fitur dark mode saja yang tersedia di pembaruan MIUI 12 Tetapi juga sudah tersedia fitur Allway On Display Dimana fitur ini memungkinkan pengguna lebih mudah saat ingin mengecek jam, baterai, atau notifikasi lainnya Dengan mengaktifkan fitur Allway On Display ini, layar tetap saja menampilkan berbagai macam informasi Sekalipun berada dalam keadaan layar mati Sehingga teman-teman lebih mudah untuk mengecek banyak hal tanpa perlu membuka kunci layar terlebih dahulu di smartphone teman-teman Nah oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya Nah disini silakan teman-teman buka pengaturan di smartphone teman-teman Minimal di Redmi 10 teman-teman itu kalau belum update teman-teman harus update terlebih dahulu Di MIUI 11 atau di MIUI 12 saat ini ya teman-teman Nah tapi di Redmi 10 Pro yang saya gunakan itu sudah saya update di MIUI 12 ya teman-teman Tapi sekarang pas saya cek itu lagi mau update lagi ya teman-teman di tentang telepon Nah disini teman-teman tinggal klik saja Nah ini di versi MIUI saya itu sudah 12.0.6 ya teman-teman Dan disini ada pembarui nanti baru saya update lagi ya teman-teman Nah kalau di Redmi 10 series teman-teman itu masih MIUI 11 Teman-teman harus mengklik versi MIUI ini ya teman-teman Sampai 4-3 kali ya teman-teman Karena di saya itu sudah MIUI 12 ya teman-teman Jadi saya tidak perlu mengklik versi MIUI Jadi saya langsung bisa menggunakan fitur Allway on Display ini ya teman-teman Nah kita kembali dulu Nah disini silakan teman-teman klik tampilan selalu aktif dan layar kunci Nah disini teman-teman tinggal klik tampilan selalu aktif atau AOD Nah disini sebelumnya saya sudah pernah mengaktifkan fitur AOD atau Allway on Display ya teman-teman Nah kalau di smartphone teman-teman belum mengaktifkan teman-teman tinggal klik seperti ini saja Maka otomatis Allway on Display di smartphone teman-teman itu akan aktif Nah disini ada info ada analog ya teman-teman Lalu analog ini ada bervariasi pilihan jam ya teman-teman Ini bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman Lalu kalau di scope ini atau fitur Allway on Display Disini juga ada beberapa pilihan Disini bisa teman-teman atur Di jam digital ini sama juga seperti jam analog ya teman-teman Dan ada beberapa pilihan Nanti bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman saja Lalu yang di bawah ini ada pilihan latar belakang Nah pilihan latar belakang ini juga ada beberapa pilihan ya teman-teman Menurut saya fitur Allway on Display ini sangat bagus ya teman-teman Di MIUI 11 atau di MIUI 12 Nah sesuai dengan judulnya kita akan mengaktifkan fitur Allway on Display Lalu teman-teman tinggal klik kalidoscope Nah disini teman-teman tinggal pilih ada beberapa pilihan Nah untuk contohnya saya akan gunakan yang ini saja yang pertama Nah lalu teman-teman tinggal klik terapkan Nah maka otomatis Allway on Display di smartphone Redmi 10 Pro teman-teman itu sudah aktif Nah kalau mau melihat hasilnya kita kembali dulu Teman-teman harus klik tombol power yang disini untuk standby nya Kita klik Nah disini teman-teman bisa lihat tampilannya seperti itu ya teman-teman Nah perlu teman-teman ingat mengaktifkan fitur ini akan meningkatkan sedikit konsumsi daya layar Dibandingkan jika layar benar-benar mati total Namun menariknya dari fitur ini akan mati secara otomatis pada saat perangkat sedang berada di kondisi gelap Atau mode hemat daya secara otomatis Nah bagaimana teman-teman sangat mudah kan untuk mengaktifkan Allway on Display di MIUI 12 Redmi 10 Pro Nah sekian tutorial saya hari ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton